Silakan untuk Mardi Ante mulai memperlihatkan jawaban dari soal yang kemarin. Kita masih bahas yang analisis pulang pokok dulu ya. Yang minggu lalu soalnya siapa ya? Yang menjelaskan. Suryawan. Enggak, yang minggu lalu yang presentasi siapa ya? Saya lupa. Suryawan. Oh iya, Suryawan. Magisri Junit. Saya, Pak. Oke, Suryawan kan sudah ditulis awalnya ya di PPT-nya ya. Sudah, Pak. Oke, silakan ditampilkan presentasinya, Suryawan. Jadi kita akan lihat nanti, Magisri mengeriksa jawabannya Suryawan apakah benar atau salah ya. Biasanya kalau cowok kan selalu salah ya. Sekarang apakah Suryawan benar jawabannya? Teman-teman yang lain juga dicek ya jawaban dari Suryawan ini. Apakah benar? Sudah, sudah. Terlihat. Oke. Oke, bisa di slide show ya Suryawan ya. Jadi kita akan lihat apakah... Oke, sudah, silakan Suryawan dijelaskan. Yang ini kan, Pak. Ini kan pertanyaannya. BIP dalam unik sebelum dan sesudah perubahan kapasitas perusahaan. Maksud saya dibaca lagi soalnya Suryawan. Agar mungkin teman-temannya lupa. Dari awal, ntar dulu, Pak. Kalau soalnya dari sini kan, Pak. Ya, itu dah. Silakan dijelaskan soalnya dulu. Yang ini ditanyakan BIP dalam kuantitasnya. Oke, Suryawan saya bantu menjelaskan dah dulu soalnya. Soalnya mana soalnya? Soal yang belum terjawab minggu lalu dari... MADISRI. Saya kan jelaskan yang belum ada yang ini kan. Iya, maksud saya soalnya dibaca dulu. Jadi teman-temannya kan mungkin lupa. Soalnya dibaca dulu. Jangan terlalu cepat gitu. Soalnya mana? Sudah ditulis atau tidak? Oke, jadi... Jadi teman-teman yang lain itu soalnya masih Sintia kemarin ya. Jadi ada dua kondisi. Ada sebelum perubahan dan ada setelah perubahan. Yang berbeda itu hanya variable cost-nya saja ya. Kemudian ditanya BIP yang sebelum dan sesudah gitu. Sampai di sini teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu terkait soalnya. Jelas ya? Oke, Suryawan bisa dijelaskan jawabannya gimana? Nah, ini adalah BIP kuantitas sebelum perubahan. Jadi BIP kuantitas sebelum perubahan itu sama dengan fixed cost per harga dikurang variable. Jadi 200 juta per 60 ribu dikurang 40 ribu. Jadi ini hasilnya mendapatkan 20 ribu unit. Kalau sesudah perubahan itu ada BIP kuantitas sesudah perubahan yaitu fixed cost di per harga dikurang variable. Jadi 200 juta itu per 60 ribu dikurang 50 ribu. Jadi 10 ribu unit. Itu saja jawabannya? Kalau ini kan pertanyaannya lagi, Pak. Ini menentukan labanya, Pak. Ya, silakan. Ini Jenny menjual bajunya sebanyak 10 ribu lemar. Jadi kalau BIP itu kan tidak untung dan tidak rugi. Jadi gini ya, CR total pendapatan itu sama dengan harga dikali kuantitas yaitu 60 ribu dikali 10 ribu. 10 ribu ini kan kuantitasnya ya, 10 ribu lemar. Jadi sama dengan 600 juta. Kalau total biayanya itu... Total biayanya itu kan PC ditambah. PC ini fixed cost ya ditambah variable cost. Dan variable dikali kuantitas gitu. 200 juta ini ditambah variable-nya itu 40 ribu dikali 10 ribu. Jadi variable cost-nya itu 400 juta. Jadi 200 juta ini ditambah 400 juta sama dengan 600 juta. Jadi labanya itulah total pendapatan dikurang total biaya. 600 juta itu dikurang 600 juta terbukti 0. Kalau BIP itu ya 0. Tidak untung dan tidak rugi gitu, Pak. Oke, sudah Suryawan sudah dijawab berarti ya? Iya, Pak. Ada lagi, Pak. Kalau labanya itu untung, Pak. Oke, ya cukup sampai dua sini aja dulu. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang punya pertanyaan atau menanggapi jawabannya Suryawan? Pak, mohon maaf. Bukan-bukan, Mbak Disri. Terkejut saya. Silakan, Mbak Disri. Iya, Pak. Gimana? Itu yang tadi tidak tertukar yang setelah sama sebelum? Nah, tertukar katanya tuh Suryawan. Jawaban yang tertukar ya. Gimana tuh? Yang mana, Mbak Disri? Kan sebelum perubahan? Sebelum. Yang ini maksudnya kan? Iya. Bukannya yang sebelum perubahan itu 10 ribu unit? Lah, kita dulu. 200 juta dibagi 20 ribu jadinya kan? Iya, Pak. Ya. Gimana, Suryawan? Oh, yang ini ya? Ya. Berarti salah ya jawabannya ya? Tertukar jawabannya ya? Gitu ya, Mbak Disri ya? Iya, Pak. Oh, ini berarti ada jawaban yang tertukar berarti ya. Jadi yang sebelum perubahan itu berarti 200 juta dibagi 20 ribu ya. Itu hasilnya adalah 10 ribu. Kemudian yang di bawahnya itu 200 juta dibagi 10 ribu. Saya bantu menjelaskan jawabannya, Suryawan ya. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung. Jadi itu kan ada dua kondisi sebelum perubahan sama setelah perubahan. Cara ngitungnya itu sama aja. Yang beda hanya ada dua kondisi. Jadi yang sebelum perubahan itu sama rumusnya TR sama dengan TC. TR-nya hitung, TC-nya hitung. Kalau di sini berarti kan Q-nya yang dicarikan gitu. Kemudian yang sesudah perubahan itu juga sama. TR sama dengan TC gitu aja. Jadi sebenarnya ini konsepnya sama dengan soal-soal sebelumnya. Hanya saja ini dibedakan menjadi dua kondisi. Ada kondisi sebelum perubahan dan kondisi sesudah perubahan. Yang berbeda itu hanya variable cost-nya aja. Kalau di sebelum perubahan itu 40 ribu. Kalau di sesudah perubahan dia 50 ribu. Jadi caranya itu tetap sama ya. Itu mungkin teman-teman ada yang bingung FC per P-V. Itu dapat dari mana? Itu dapat dari TR sama dengan TC gitu. TR itu sama dengan P dikali Q. Kemudian kalau TC itu kan apa namanya? Fixed cost dengan variable cost gitu. Jadi kalau nanti ujian ya usahakan pakai TR sama dengan TC aja gitu ya. Soal yang ini ada pertanyaan dulu yang sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Ada pertanyaan dulu teman-teman yang lain? Tidak. Oke saya rasa jelas ya. Kemudian yang kedua gimana Suryawan pertanyaannya? Jika menjual 10 ribu ya? Jika menjual 10 ribu. Tapi ini kan 10 ribu tapi yang sekarang 15 ribu lemar. Ya jadi yang pertama kan 10 ribu. Bisa lihat nggak yang soal pertama yang 10 ribu dulu Suryawan? Jadi kalau dia menjual 10 ribu apakah benar Jenny itu tidak untung tidak rugi? Jadi tetap aja cari TR-nya. Total revenue rumusnya adalah P dikali Q. P-nya berapa? Pricenya berapa? Ini yang sebelum perubahan apa yang sesudah perubahan dipakai yang Suryawan? Ya sama aja karena price-nya kan tetap ya. Price-nya kan nggak berubah kan? Iya Pak. Ya jadi price-nya tetap 60 ribu. Kemudian Q-nya dari soal itu 10 ribu. Jadi total pendapatannya kalau dia menjual 10 ribu dengan harga 60 ribu adalah 600 juta. Kemudian total biaya. Nah itu rumusnya F-C ditambah F-C ya. Bukan seperti itu penulisannya. Sehingga nanti di baris keduanya baru Suryawan isi F-C ditambah F dikali Q. Jadi biar teman-teman yang nggak bingung. Jadi total biaya itu kan F-C ditambah F-C. F-C itu dijabarkan dengan variable cost dikalikan dengan kuantitas. Jelas ya Suryawan ya? Iya Pak. Nah teman-teman yang lain jangan bingung ya. F-C dalam kurung F dikali Q itu bukan rumus ininya rumus total biayanya. Jadi total biaya itu rumusnya F-C ditambah F-C. Nanti di baris kedua menjadi F-C ditambah dalam kurung F dikali Q gitu ya. Fixed cost-nya kan 200 juta ditambah dalam kurung variable cost-nya kan 40 ribu. Berarti ini yang sebelum ada perubahan yang dipakai berarti. Dikalikan 10 ribu itu dapatnya adalah 400 juta. Berarti 200 juta tambah 400 juta adalah 600 juta gitu. Ya karena total pendapatan sama dengan total biaya ya pasti dia BEP dong gitu. Jadi tidak untung tidak rugi gitu ya. Oke sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman yang lain? Tidak. Tidak ya oke. Sekarang kalau 10 ribu jadi 40 ribu gimana? Gimana Puspa ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya oke. Jadi kalau 10 ribu dia sudah BEP berarti kalau 15 ribu dia labah atau rugi? Labah. Teman-teman yang lain gimana? Kalau 10 ribu aja dia udah BEP berarti kalau 15 ribu dia labah atau rugi? Labah. Labah. 10 ribu dia udah rugi kan? Berarti kalau dia 15 ribu dia pasti berada dalam kondisi yang labah. Jadi cara nyarinya ya sama cuma Q-nya aja diganti dengan 15 ribu. Sehingga total revenue-nya jadi 900 ribu, total biayanya jadi 800 ribu. Dia pasti berada dalam kondisi yang labah. Karena total pendapatannya lebih besar daripada total biaya gitu. Oke. Turiawan terima kasih ya sudah membantu menjelaskan ya. Jadi di soal ini, soalnya Madisri ini, jadi kondisinya ada dua. Ada sebelum dan sesudah. Caranya sama persis, tetap sama rumusnya. Hanya berbeda ada dua kondisi gitu aja ya. Oke. Teman-teman yang lain sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya? Oke. Tidak. Nanti Suryawan diperbaiki dulu PPT-nya. Nanti kirim ke grup kelas ya. Setelah diperbaiki yang rumus total biaya itu ya. Iya. Oke. Silahkan bisa ditutup Suryawan. Terima kasih ya sudah presentasi. Jadi itulah tadi soal-soal dari analisis pulang pokok ya. Sintia kemarin sudah mengirimkan materinya. Kemudian Suryawan sudah menjawab. Jadi nanti Suryawan akan perbaiki. Kemudian bisa dikirimkan lagi ke grup kelasnya ya. Iya Pak. Oke. Berikutnya yang presentasi pertama Sintia dulu ya. Halo Sintia. Silahkan Sintia bisa presentasi materinya. Suryawan tolong diamatikan speakernya ya. Biar suaranya Sintia lebih jelas ya. Oh iya iya Pak. Setelah Sintia nanti baru Dodi yang presentasi. Nanti menanggapi ya presentasinya Sintia dan Dodi. Jadi kita akan membahas sekarang elastisitas. Apa itu elastisitas? Kenapa bisa ada elastisitas? Terus jenis-jenis elastisitas itu apa saja? Kemudian kalau di kehidupan sehari-hari itu elastisitas itu contoh barangnya apa? Misalkan ada elastis sempurna dan elastis yang lain gitu ya. Oke gimana Sintia? Sudah bisa? Sebentar Pak. Oke. Kalau presentasi pakai Google Chrome ya. Kalau Mozilla dia nggak mau. Oh kenapa? Ini pakai Mozilla bukanya ya. Iya Pak. Bentar pindah dulu. Iya pindah dulu. Kalau gitu Dodi dulu dah yang presentasi ya. Jadi nanti Sintia keluar dulu masuk kembali pakai link yang sama dengan Google Chrome ya. Karena kalau pakai Mozilla dia nggak mau presentasi via Google. Silakan Dodi bisa presentasi Dodi. Dodi masih ada di kelas ya? Masih Pak, masih Pak. Sebentar Pak. Oke ya. Oke. Silakan presentasi Dodi. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Silakan presentasikan Dodi. Di slide show ya. Biar besar. Oke. Yang pertama itu pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan profonsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel yang lain. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Yang kedua, konsep elastisitas dan jenis-jenis elastisitas. Konsep elastisitas. Yang pertama, elastisitas merupakan ukuran rajat kepekaan respon sebuah variabel terhadap perubahan variabel yang lainnya. Yang artinya, sebuah elastisitas digunakan untuk mengukur kepekaan sesuatu dengan variabel atau faktor-faktor yang menyebabkan variabel tersebut berubah-rubah. Yang kedua, makin tinggi nilai elastisitas maka makin besar pula derajat kepekaan variabel tersebut. Yang artinya, jika suatu barang semakin naik maka perubahan kepekaan dari variabel tersebut juga akan semakin naik dan sebaliknya. Dan sedangkah yang ketiga, elastisitas diukur dari Dari presentase atau perubahan sebuah variabel akibat perubahan satu persentase variabel lainnya. Dimana pengukuran dari elastisitas itu dilakukan dengan cara Ini presentasinya kok hilang ya? Presentasinya tidak terlihat nih. Oh, ya sebentar Pak. Teman-teman yang lain bisa lihat presentasinya Dodi? Entah Pak, masih saya keluarin Pak. Oh, masih dikembangkan, oke. Oke, sudah terlihat lagi Dodi, silahkan dijelaskan. Iya Pak. Dari konsepnya ini diulang Pak? Iya, sampai di mana tadi tergininya tertundanya. Konsep elastisitas yang pertama itu elastisitas merupakan ukuran derajat kepekaan atau respon sebuah variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Di mana, sebuah elastisitas digunakan untuk mengukur kepekaan sesuatu dengan variabel atau faktor-faktor yang menyebabkan variabel tersebut berubah-ubah. Yang kedua, makin tinggi nilai elastisitas maka makin besar pula derajat kepekaan variabel tersebut. Di mana, jika suatu barang semakin naik maka perubahan kepekaan dari variabel tersebut juga akan semakin besar. Dan yang ketiga, elastisitas diukur dari persentase perubahan sebuah variabel akibat perubahan satu persentase perubahan lainnya. Di mana, pengukuran dari elastisitas itu dilakukan dengan cara mengukur setiap persentase dari sebuah perubahan yang terjadi setiap perubahan satu persentase lainnya. Bisa diambil contoh, yaitu penjual bakso yang pada awalnya itu menjual dagangannya sebesar Rp10.000 dan mengalami kenaikan ke harga Rp15.000. Nah, yang diukur di sini merupakan persentase yang mengalami kenaikan, bukan seberapa besar kenaikan itu. Yang kedua, jenis-jenis elastisitas. Elastisitas, harga yang top price elasticity adalah persentase perubahan jumlah barang diminta atau permintaan jumlah barang ditawarkan yang terjadi akibat persentase perubahan dari harga barang tersebut. Perubahan pada harga tentu akan berpengaruh terhadap permintaan maupun penawaran. Yang kedua, elastisitas silang, yakni persentase dari jumlah barang diminta atau permintaan jumlah barang ditawarkan yang terjadi akibat persentase perubahan dari harga barang lainnya. Yang ketiga, elastisitas pendapatan. Perubahan pendapatan berpengaruh pula terhadap permintaan maupun penawaran sebuah barang. Oke, coba selain berikutnya, Dodi. Elastisitas permintaan. Oke, sebelum kita masuk ke elastisitas permintaan ya, teman-teman yang lain ada pertanyaan terkait dengan slide pertama Dodi yang menjelaskan tentang konsep elastisitas mungkin? Teman-teman yang lain gimana ada pertanyaan? Bisa balik ke slide berikutnya, Dodi. Eh, sorry, sebelumnya, Dodi. Slide sebelumnya ya. Maaf ya, slide sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke rumusnya. Slide sebelumnya, Dodi, yang pertama. Ya, ini Pak. Oke, ya, konsep elastisitas. Oke, teman-teman yang membaca slide ini atau bagian ini, ada pertanyaan kira-kira? Atau Mardianto mungkin mau menanggapi atau menambahkan penjelasan? Iya, saya bertanya. Kenapa Mardianto? Saya yang bertanya, Pak. Loh, enggak. Mardianto kan tugasnya menanggapi. Kok bertanya? Atau membantu menjelaskannya? Yaudah, apa pertanyaannya Mardianto, deh? Baik, deh. Iya, dari segi konsep, dari saya yang, apa, materi yang saya cari, saya tidak menemukan konsep ini, Pak. Cuma jenis. Yang kedua, maksudnya makin tinggi nilai elastisitas, maka makin besar pula beda pertanyaan bari tersebut. Itu maksudnya seperti apa, ya, Bik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, maksudnya tersebut merupakan jika harga suatu barang mengalami kenaikan sebesar 5 persen, maka makin besar pula derajat kepekaannya tersebut. semisanya penawarannya itu menjadi menurun sebesar 5 persen ataupun 10 persen. Maka dari itu disebutkan makin tinggi nilai dari elastisitas, maka makin besar pula derajat kepekaan pariabat tersebut. Apakah bisa dimetir, Matianta? Bisa, Dik. Yang saya bingung dari penjelasannya, Dodi, derajat kepekaan itu apa sih? Maksudnya kepekaan itu ada kata-kata peka itu loh. Kan cowok itu enggak peka loh, Dodi. Kok ada kata-kata derajat kepekaan itu gimana maksudnya, Dodi, di sana? Derajat kepekaan itu gimana maksudnya ada kata-kata peka di sana? Kepekaan itu misalnya itu ada pengaruh gini itu, Pak. Apa? Pengaruh apa? Misalnya harga barang naik itu kan jadinya itu permintaannya itu secara signifikan bisa gini, Pak, menurun. Oke. Teman-teman yang lain mungkin sudah mencoba mencari konsep elastisitas. Ada yang bisa menjelaskan arti elastisitas enggak dengan bahasa yang sederhana? Ada yang mampu menjelaskan apa sih itu elastisitas itu dengan bahasa yang sederhana? Saya dengar kata derajat kepekaan itu kok enggak paham-paham gitu. Teman-teman yang kelas 1H ada yang punya konsep elastisitas yang maksudnya bisa dijelaskan dengan bahasa yang sederhana enggak sih? Kata elastisitas itu sebenarnya sudah mampu teman-teman pakai untuk menjelaskan apa sih sebenarnya elastisitas itu? Elastisitas itu kan apa yang berhasil dari kata elastis ya? Elastis itu apa artinya kalau elastis? Kemuluran. Ke apa? Ke apa, Evi? Yang saya dapat tuh kemuluran. Kemuluran itu apa? Bahasa yang sederhananya yang sehari-hari. Mungkin itu kata baku yang belum kita dengar ya. Evi kalau dengar kata elastis atau kemuluran tuh contoh sederhananya gimana tuh bahasanya sederhananya? Atau teman-teman yang lain mungkin? Oke benda apa sih yang elastis dalam kehidupan sehari yang kalian tahu? Saya, Pak. Ya, Pak Suryawan. Ini, Pak, contohnya, Pak. Kan gini elastisitas adalah penguburan seberapa peka atau reponsif jumlah barang yang akan diminta atau didawarkan jika mengalami perubahan harga. Gini contohnya, Pak. Orang yang sangat peka terhadap harga elastis. Contohnya, barang elastis, barang mewah seperti harga haipun. Yang tidak elastisitas itu, Pak. Contoh barang elastis, barang yang pokok seperti beras itu, Pak. Menurut saya yang tahu gitu, Pak. Oke. Barang kebutuhan pokok berarti ya. Iya, Pak. Menurut saya gitu. Kita akan cari yang lain contohnya. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang punya pengertian dari elastisitas? Apa sih itu elastisitas dengan bahasa yang sederhana? Kalau di Dodi, tentang ukuran derajat kepekaan, respons sebuah variable terhadap perubahan variable lain. Bisa jelaskan bahasa yang sederhana nggak? Wanda, Wanda, coba Wanda. Menurut saya, kayak barang yang mudah berubah atau mudah kembali, Pak. Barang yang mudah berubah dengan kembali itu maksudnya gimana? Banda berubah jadi kembali, barang yang mudah kembali itu gimana maksudnya? Misalkan kalau barang elastisitas itu, barang elastis gitu misalkan, apakah kalau harganya sedikit naik gitu? Misalkan dari Rp. 1.000 ke Rp. 1.500 kemudian permintaan barangnya langsung berubah total gitu. Apakah itu yang disebut barang konsep elastisitas gitu? Atau gimana? Bisa nggak tahu juga, Pak. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke deh. Yang lain gimana? Ada yang sudah mencari konsep elastisitas artinya? Siapa yang mau? Siti ya? Siti bisa menjelaskan? Menurut saya, konsep elastisitas digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Oke, mengukur reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Oke. Yang lain ada yang menemukan? Coba saya, Pak. Ya, silakan deh ya. Menurut saya, elastisitas adalah pengukuran seberapa peka atau responsif jumlah barang yang akan diminta atau ditawarkan jika sebuah barang mengalami perubahan harga. Oke, tingkat perubahan gitu ya, kepekaan. Suatu barang jika permintaan atau penawaran barang itu jika harganya tiba-tiba mengalami perubahan gitu. Yang lain ada yang lagi menemukan? Saya coba menangkapi, Pak. Oke, silakan, Mordiante. Elastisitas itu kan diartikan juga sebagai pemuluran atau pelonggaran juga. Yang merupakan perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Nah, dalam contoh kehidupan sehari-harinya itu yang saya temukan, misalnya permintaan sebuah rokok untuk seorang perokok remaja adalah 1,3 sehingga kenaikan harga perokok tersebut sebesar 10%. Oke, ya kita tahan dulu ya apa itu arti atau konsep elastisitas ya. Sekarang saya masuk ke konsep berikutnya. Kalau menurut saya, secara umum elastisitas itu dibagi menjadi dua. Elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan. Nah, menurut teman-teman kelas 1H, benar nggak kata-kata saya tadi itu? Kalau saya berpendapat, elastisitas itu dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Teman-teman yang kelas 1H, setuju nggak dengan pendapat saya? Atau tidak? Nggak. Tidak. Oke, Lydia apa alasannya? Karena elastisitas itu dibaginya berdasarkan ukuran elastisitasnya itu, Pak. Kalau itu jenis elastisitasnya. Ya, kan ada elastisitas permintaan dan penawaran. Nanti elastisitas permintaan dibagi lagi. Elastisitas penawaran dibagi lagi. Benar apa nggak gitu, Lydia? Gimana sih? Kok malah setuju pendapat lain? Karena kalau menurut saya, elastisitas itu berdasarkan besaran elastisitasnya, kalau menurut saya, baru kalau jenisnya itu ada dua, elastisitas penawaran dan permintaan. Oke, yang lain gimana pendapatnya? Kalau menurut saya, secara umum elastisitas itu dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Setuju atau tidak? Kalau Dodi gimana, pendapatnya Dodi? Gimana, Dodi? Pendapatnya Dodi gimana? Ya, Pak. Ya, ini Dodi menulis jenis elastisitas. Ada elastisitas harga, ada elastisitas pulang, ada elastisitas pendapatan. Ini, Dodi dapat materinya dari mana? Dapat dari Google, Pak. Ya, maksud saya dari websitenya apa? Maksudnya apa nama websitenya yang www.gitu itu apa namanya? Jadi, jangan bilang dari Google ya. Google itu kan mesin pencari. Jadi, kita harus lihat websitenya itu apa. Nanti, Dodi tolong isi ya sumbernya dari mana, referensinya ya. Oke, silakan slide berikutnya dulu. Kita pending-pending dulu ya. Saya ingin melihat apakah teman-teman kelas 1H ini sempat nyari enggak materi elastisitas? Itu ada rumus, Dodi. Rumus apa itu? Bisa jelaskan enggak? Rumus elastisitas. Nah, ED sama dengan delta Q per delta P dikali dengan P per P atau dengan ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P dengan keterangan ED sama dengan elastisitas permintaan delta Q sama dengan perubahan jumlah barang delta P perubahan harga. Sedangkan P merupakan harga dan Q jumlah barang yang diminta. Oke, teman-teman yang lain pernah melihat rumus ini? Pernah, Pak. Kalau yang mungkin waktu sekolah, waktu sekolah itu dapat ekonomi atau jurusan IPS itu seharusnya sudah pernah nih dengar ini. Belum, Pak. Oke, yang pernah melihat siapa rumus ini? Sudah, Pak. Sudah, oke. Evi nanti belakang. Sudah. Jelaskan ya. Sudianto gimana pernah melihat? Oke, jadi ED itu elasticity of demand ya. Atau elastisitas permintaan itu elasticity. D itu adalah demand. Kemudian kalau di elastisitas itu akan ada istilah delta. Delta itu artinya selisih atau tingkat perubahan. Di sana ada delta Q ya. Delta itu disimbolkan dengan segitiga itu dari huruf ini ya, Yunani. Seperti alpha, beta, gamma, dan seterusnya. Delta Q itu artinya tingkat perubahan kuantitas barang. Jadi nanti akan ada kuantitas pertama dan ada nanti kuantitas kedua. Jadi selisih antara kuantitas pertama dan kuantitas kedua itu adalah delta Q-nya. Kemudian ada delta P. Delta P itu adalah tingkat perubahan harga. Jadi kalau kita bicara elastisitas itu salah satu unsurnya adalah kita bicara tentang tingkat perubahan harga dan tingkat perubahan kuantitas. Jadi delta P itu berarti tingkat perubahan harga. Berarti nanti ada dari P1 dan P2. P itu adalah price, harga, dan Q adalah jumlah barang yang diminta. Oke, saya menjelaskan itu saja dulu. Jadi nanti akan saya berikan tugas untuk teman-teman yang lain. Berikutnya slide-nya apa, Dudi? Saya mau lihat dulu apakah teman-teman kelas 1H sempat membaca materi elastisitas ya. Oke, saya bantu menjelaskan. Jadi nanti ada, ini bukan sebenarnya jenis-jenis elastisitas ya. Tapi kita sudah masuk ke indikator atau ukuran dari elastisitas itu. Jadi ada nanti namanya elastis sempurna, ada namanya inelastis, ada namanya inelastis sempurna, dan seterusnya. Ada yang pernah melihat gambar ini atau kata-kata elastis, inelastis yang gitu-gitu waktu sekolah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, pasti nanti ada contoh barangnya, kan? Sudah, Pak. Pasti setiap indikator elastis itu ada barangnya, kan? Misalkan contoh barang elastis sempurna adalah, gitu. Contoh barang inelastis sempurna adalah, dan seterusnya, gitu ya. Nah, Dudi, bisa jelaskan nggak satu grafik itu dihubungkan dengan penjelasan yang di kolom sebelahnya? Bisa jelaskan nggak apa maksudnya itu, Dudi? Baik, Bapak. Yang pertama, permintaan elastis merupakan presentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari perubahan harga. Oke, ini gimana berarti? Maksudnya gimana? Apa-apa? Persentase itu bukan presentase ya. Kalau presentase kan mempresentasikan jadinya. Itu benar, Dudi, tulisannya persentase. Itu bukan presentase ya, tapi persentase. Oke, nanti boleh perbaiki ya. Permintaan elastis. Berarti nilainya itu nanti hitung-hitungannya lebih dari satu ya. Berarti kalau barang itu nanti nilainya lebih dari satu, berarti disebut barang elastis. Itu adalah barang yang jumlah barang yang diminta lebih besar dari perubahan harga. Itu apa maksudnya ya? Jumlah barang yang diminta lebih besar dari perubahan harga. Ada yang bisa menjelaskan, teman-teman, di kelas 1H? Apa yang disebut dengan barang elastis? Kalau menurut di presentasinya, Dudi, ini? Oke, nggak ada. Slide berikutnya apa, Dudi? Slide berikutnya apa? Oke, sebentar. Oke, ini masih jenis-jenis elastisitas permintaan. Nah, kita lihat contoh soal ya, agar teman-teman paham. Nah, tadi kan saya bilang di rumus elastisitas itu pasti ada dua indikator yang penting ya, atau dua unsur yang penting ya, yaitu adanya perubahan harga dan adanya perubahan kuantitas yang diminta. Kita lihat contoh soalnya ya. Harga telur di warung itu naik dari Rp13.000 menjadi Rp15.000. Berarti delta P-nya berapa? Tingkat perubahan harganya berapa? Rp2.000. Oke, teman-teman di sini jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke, jadi perubahan harga itu berapa sih tingkat kenaikannya? Jadi dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 berarti delta P-nya itu adalah Rp2.000. Nah, kenaikan harga ini mengakibatkan jumlah telur yang diminta itu turun dari Rp80.000 menjadi Rp70.000. Oke, berarti delta Q-nya berapa? Minus 10. Perubahan kuantitasnya berapa? 10 atau minus 10? Dodi jawabannya ditulis minus 10? 10 atau minus 10, teman-teman yang lain? Ini contoh soal yang sederhana nih dari elastisitas. Nanti kita akan melihat apakah telur itu termasuk barang elastis, apakah telur itu termasuk barang inelastis. Di jenis-jenis elastisitas yang Dodi tulis tadi di sebelum slide ini ya, kita akan melihatnya seperti itu. Apakah dia masuk kategori yang mana? Sampai di sini jelas? Nanti kita bahas lagi deh elastisitas di slide di pertemuan berikutnya ya sebelum kita UPS. Nanti Dodi kirim dulu materi ini ke grup kelasnya ya. Oke Dodi ya? Iya, Bapak. Nanti kita akan bahas lagi. Iya, Bapak. Oke, jadi ini contoh sederhana dari soal elastisitas ya. Jadi nanti kita akan kategorikan telur itu apakah masuk barang elastis, inelastis, elastis yang mana, dan seterusnya. Kita kategorikannya dari mana? Dari angka ED yang kita dapat dari rumus yang ditulis Dodi ini. Jadi di ED itu kan dapat tuh angkanya di sini, kalau di sini ditulis kan minus 0,8. Ini belum tentu benar loh ya yang perhitungan Dodi tadi. Karena kan teman-teman di sini tadi saya tanya, kenaikan harganya itu mengakibatkan jumlah yang diminta turun dari 80 menjadi 70. Nah delta Q-nya itu minus 10 atau 10. Nah coba dicari ya teman-teman yang di sini, nanti kita jawab lagi soal ini minggu depan. Oke. Silakan slide berikutnya Pak Dodi. Slide berikutnya ada lagi sebelum Cynthia yang kita berikan kesempatan presentasi. Nanti ada elastisitas penawaran, elastisitas penawaran juga ada rumusnya delta Q per delta P. Berikutnya apa lagi? Ada contoh soalnya yang penawaran? Ada apa Pak? Pasti sama seperti telur tadi ya? Iya beda tipis. Iya beda tipis. Oke. Nah itu kan harga pakaian di sebuah butik naik dari 45 ribu menjadi 60 ribu. Kemudian jumlah yang ditawarkan itu naik dari 50 menjadi 200. Berarti delta Q-nya berapa, delta P-nya berapa. Nah itu harus teman-teman bisa tentukan sebelum kita nanti memasukkan pakaian itu termasuk barang yang mana di elastisitas penawaran. Oke. Dodi silakan nanti dikirim presentasinya ke grup kelasnya ya. Nanti sambil saya berikan tugas untuk teman-teman semua ya. Iya Pak Pak. Oke. Terima kasih ya Dodi atas presentasinya. Silakan Cynthia bagaimana? Nanti saya berikan tugas ke teman-teman semua apa yang harus dicari terkait dengan konsep elastisitas ya. Di pertemuan ini saya ingin melihat apakah teman-teman kelas 1H sebelum kuliah itu sudah membaca dari elastisitas. Oke. Cynthia gimana? Cynthia sudah ada di kelas lagi? Halo Cynthia. Iya Pak, sudah. Oh iya sudah, itu. Silakan bisa presentasi Cynthia. Dodi mungkin patah-patah yang presentasi tadi diperbaiki ya jadi presentasi ya. Oh iya Bapak. Terima kasih Bapak. Nanti diperbaiki dulu setelah itu baru dikirim ke grup kelas ya. Oke. Oke, silakan Cynthia. Oke, kita lihat presentasinya Cynthia ya. Apakah teman-teman nanti dari sini bisa memahami apa itu elastisitas ya. Silakan Cynthia bisa dijelaskan. Sudah terlihat Pak. Oh iya sudah. Cuma itu suaranya bergema. Apa ada speaker atau komputer dekat sana nggak? Suaranya bergema? Iya Pak, ada. Ya kalau gitu, ya pisahkan dulu nanti. Kasian teman-teman speakernya, HP-nya yang pakai HP nanti rusak. Dijauhkan dulu dengan sumber suara yang lain ya Cynthia, biar suaranya nggak bergema ya. Oke, silakan Cynthia. Bisa dijelaskan. Sudah, nggak bergema Pak. Ya sudah, silakan. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep elastisitas. Konsep saya sama seperti yang dijelaskan Dodi tadi. Yang pertama, elastisitas merupakan suatu ukuran, derajat, kepekaan atau respon, suatu variable terhadap perubahan variable lainnya. Yang kedua, semakin tinggi elastisitas, semakin besar derajat kepekaan tersebut. Lalu yang ketiga, elastisitas diukur dari presentase persen perubahan suatu variable akibat satu persen variable lainnya. Lalu yang kedua. Oke, sebelum lanjut, itu materinya dapat dari mana Cynthia? Dari Google. Ya, maksud saya website-nya gitu loh. Maksudnya jangan dijawab Google ya. Maksudnya, website-nya apa? Www.apa gitu. Lupa Pak. Lupa. Dicarain dulu ada gininya. Ya, maksudnya nanti PPT-nya diperbaiki ya. Itu ditambahkan materinya itu sumbernya dari mana. Sehingga nanti kan teman-teman yang lain itu bisa dicek gitu ya. Ya, baik Pak. Oke, sama Dodi tadi ya, atau di slide terakhir diisi referensi atau daftar pusaka satu website ini gitu. Jadi, untuk mata kuliah lain juga tolong dibiasakan untuk mengisi referensi dapat dari mana. Jangan bilang dari Google. Google itu bukan website, itu search engine atau mesin pencari gitu ya. Masa semua materi kuliah dapatnya dari Google? Pasti dapat dari website yang khusus yang kita masuk setelah dapat informasi dari Google gitu ya. Jadi, tolong ditambahkan ya Cynthia dan Dodi ya. Baik, Pak. Ini materinya sama dengan Dodi tadi. Oke, kita lewati dulu deh. Berikutnya apa, Cynthia? Sifat keelastisisan suatu fungsi. Bila... Bisa jelaskan nggak apa maksudnya? Sama dengan satu, lebih besar satu, lebih kecil satu? Iya, untuk mengetahui suatu sifat keelastisisan. Bisa dilihat dari harga mutlak koeficien elastisinya. Yang pertama, bila koeficien elastisnya sama dengan satu, maka fungsi tersebut elastisnya satuan. Yang kedua, bila koeficien elastisnya kurang dari satu, lebih besar. Maka fungsi tersebut elastis. Lalu yang ketiga. Oke, Cynthia pertanyaan saya. Apa maksudnya fungsi tersebut elastis? Atau misalkan ada barang setelah dihitung nilai elastisitasnya itu lebih besar dari satu. Berarti termasuk barang elastis gitu kan. Apa artinya atau apa definisinya atau apa maknanya kalau barang itu disebut barang elastis? Berarti barang itu gimana artinya? Misalkan dari soal Dodi tadi, kita tahu bahwa pakaiannya itu termasuk barang elastis. Berarti kalau barang elastis, berarti pakaiannya itu gimana dia? Berarti perubahan harganya sama dengan menyebabkan perubahan harganya berkaitan dengan perubahan kuantitasnya, Pak. Iya, pasti berkaitan kalau rumusnya delta P sama delta Q. Mardianto gimana pendapatnya Mardianto? Misalkan dari rumus Dodi tadi gitu kita hitung, itu dapat P-nya lebih besar dari satu. Berarti barang tersebut barang elastis gitu ya. Kalau Mardianto memaknakannya atau mengartikannya barang elastis, berarti barang itu gimana? Apakah jika harganya kenaikannya kecil, kemudian perubahan kuantitasnya besar? Atau jika perubahan harganya besar, kuantitasnya perubahannya kecil atau gimana Mardianto? Aku ketawa. Gimana Mardianto? Punya pendapat, katanya mau menanggapi. Kalau ini sih saya belum punya, Pak. Nanti kan belum. Aduh, teman-teman yang lain gimana? Kalau dari hasil hitungan, oh itu barang elastis gitu, oh itu barang inelastis gitu. Berarti barang itu gimana? Pak, saya izin menanggapi. Ya, silakan Dila. Menurut saya kalau barang itu disebut elastis itu, barang tersebut itu sangat pekat terhadap perubahan harga. Jadi kalau misalnya ada barang, harganya itu Rp3.000. Terus yang, apa namanya, kuantiti atau barang yang diminta itu akan, misalnya barangnya itu Rp3.000 harganya. Terus barang yang diminta oleh konsumen itu Rp4.000. Terus sedangkan kalau misalnya barangnya itu diturunkan dengan harga Rp2.000, barang yang diminta oleh konsumen itu menjadi lebih banyak daripada yang Rp3.000 itu. Jadi misalnya yang pertama Rp3.000 dia mendapatkan barang Rp4.000, terus sedangkan kalau misalnya harganya Rp2.000, mendapatkan lebih dari Rp4.000, misalnya Rp6.000 kayak gitu, menurut saya. Oke, Mardianto gimana? Bisa memahami jawabannya Dila nggak? Maaf, Pak. Ini saya kurang bagus, Pak. Oke, yaudah nggak apa-apa deh. Ya, saya paham maksudnya Dila, tapi mungkin bahasanya terlalu panjang ya, jadi teman-temannya mungkin bingung gitu. Yaudah nggak apa-apa deh, nanti kita bahas lagi. Slide berikutnya apa, Sintia? Apa, sebentar. Silahkan Mada Istri, apa pendapatnya? Ya, izin menanggapi, Pak. Ya, oke. Kalau elastisnya, elastisitasnya itu lebih besar dari satu kan maka disebut elastis. Elastis itu kan mudah berubah. Jadi, mungkin dipengaruhi harga, kuantitasnya itu mudah berubah barang yang disebut elastis gitu, Pak. Terus, seperti contohnya itu kan, misalnya produk yang mudah dicari barang penggantinya gitu, Pak. Seperti makanan, pakaian, atau makanan ringan gitu. Misalnya dia itu kan naik harga, naik harga nih, baru kan pembeli itu bisa nyari yang lain gitu, Pak. Jadinya kuantitas atas permintaan barang tersebut jadi berkurang gitu, menurut saya, Pak. Oke, saya paham maksudnya, Mada Istri. Untuk memahami, ini ya clue-nya ya, untuk memahami konsep elastisitas, kata kuncinya adalah elastis. Elastis, kata kuncinya adalah elastis. Elastis itu berarti seperti karet ya. Setelah dia dilebarkan gitu, kemudian kalau kita lepas, dia balik lagi seperti semula. Itu elastis, barang elastis. Contoh barang elastis, tapi nggak masuk ke elastis sempurna atau nggak ya. Itu namanya elastis ya. Jadi kalau contoh barang yang elastis itu kan karet atau misalkan apa nih, yang gampang kembali seperti semula bentuknya. Jadi untuk memahami konsep elastisitas, itu ingat kata elastis. Apa itu elastis? Silahkan dicari. Dila, Mada Istri, saya paham maksudnya, tapi bahasanya mungkin terlalu susah dipahami. Jadi coba dicari ya. Nanti kita bahas lagi minggu depan. Slide berikutnya apa, Cynthia? Slide berikutnya ya itu tentang... Oke, rumus ya. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan. Ini sama seperti Dode tadi, ED, elasticity of demand ya. Atau elastisitas permintaan. Oke, berikut slide-nya apa, Cynthia? Hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan, Pak. Yang pertama... Nah, ini materi yang bagus, cuma referensinya kamu dapat dari mana, Cynthia? Lupa, Pak. Nggak dapat. Gini. Ya, udah. Lewati dulu. Slide berikutnya. Contoh soal. Nah, ini contoh soalnya yang udah bersamaan ya. Jadi, maksud saya contoh soalnya seperti Dodi tadi. Kita belum pakai fungsi permintaan. Yaudah, kita lewati dulu deh. Jadi, nanti soalnya seperti Dodi tadi ya. Nah, ini juga sama. Bisa dilewati. Elastisitas penawaran. Berikutnya apa, Cynthia? Faktor penentu. Faktor penentu elastisitas penawaran. Oke, berikutnya. Sama seperti itu. Dan contoh-contoh soal elastisitas itu akan sama seperti ini. Nah, itu kan ada di bawahnya itu ES. E itu elasticity of supply ya. Elastisitas penawaran. Itu sama dengan 0,5. Dalam kurung inelastis. Jadi, kita golongkan dia ke elastis, inelastis. Atau elastisitas sempurna. Atau elastisitas tidak sempurna gitu. Contohnya inelastis gitu. Misalkan, itu kita golongkan dapat dari angka E. Dari 0,5. Tadi kan ada yang lebih besar dari 1. Ada yang kurang dari 1. Ada yang sama dengan 0. Dan seterusnya. Jadi, kita dapat elastisitas barang itu dapatnya dari E tadi. Dari angka yang sudah kita hitung dari rumus ya. Kita akan bahas lagi itu minggu depan. Berikutnya apa lagi, Cynthia? Udah habis, Pak. Udah habis, oke. Oke, sekarang saya punya pertanyaan ke teman-teman kelas 1H. Dari presentasinya Dodi dan Cynthia tadi, boleh nggak saya simpulkan bahwa elastisitas itu dibagi menjadi dua. Yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Benar atau tidak? Benar. Benar, Pak. Siapa yang bilang benar? Saya. Dia, apa alasannya? Karena elastisitas tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran. Itu menurut saya, Pak. Oke. Oke, jawaban yang simpel banget ya. Tapi salah. Tadi Dodi kan di slide-nya, teman-teman masih ingat nggak ada elastisitas silang? Ya, Dodi, ya. Ada elastisitas pendapatan. Terus apa lagi? Elastisitas harga kalau nggak salah. Terus itu gimana dong? Tadi di slide-nya, Dodi, itu ada elastisitas harga, ada elastisitas silang, ada elastisitas pendapatan lagi. Gimana, Madisri, pendapatnya? Menurut saya, jenis elastisitas itu ada tiga. Elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Namun, di setiap elastisitasnya itu terdapat unsur permintaan penawaran. Begitu menurut saya, Pak. Gitu. Oke. Yang lain gimana pendapatnya? Saya bilang bahwa secara umum elastisitas itu dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Dia setuju dengan pendapat saya, tapi Madisri bilang tidak setuju. Yang lain punya pendapat? Oke, berarti dari kuliah ini saya simpulkan bahwa teman-teman kelas 1H belum membaca ya materi tentang elastisitas ya. Berarti saya nggak dianggap di kelas 1H ya. Pak. Ya, apa? Apa Dila? Saya mau coba menanggapi yang tadi, Pak. Ya, oke. Apa? Menurut saya itu benar kata Bapak, elastisitas itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penawaran dan permintaan. Namun yang dijelaskan sama Dodi tadi kan ada tiga, itu menurut saya menurut koefisiennya. Kayak gitu. Oke. Kayak dibagi menjadi tiga gitu. Oke, ya. Yang lain, ada pendapat? Apakah benar elastisitas itu secara umum dibagi menjadi elastisitas permintaan dan penawaran? Kemudian kalau Dodi tadi ada yang harga, elastisitas harga, silang, dan pendapatan itu menurut Dila hanya dibagi berdasarkan koefisiennya aja. Atau angkanya, atau nilainya gitu katanya. Ada yang punya pendapat lain? Izan menjawab, Pak. Ya sebentar, Evi kan presentasi katanya. Sebentar, tunggu dulu. Teman-teman yang lain gimana? Apakah saya masih dianggap di kelas 1H? Silakan. Wah berarti materi elastisitas sebelum dibaca ya. Nasib jadi cowok ya, udah nggak dianggap. Kalau? Ya, Suryawan apa pendapatnya? Kalau menurut saya itu konsep elastisitas, Pak. Ya. Yang elastisitas permintaan harga, pendapatan dan silang itu. Itu merupakan konsepnya aja, Pak. Berat? Oke, konsepnya aja. Oke. Boleh, boleh. Ya. Oke, saya hargai pendapatnya teman-teman kelas 1H ya. Jadi, kita akan bahas ini lagi. Jadi, di sini saya hanya mencoba untuk memancing teman-teman kelas 1H. Apakah sudah membaca atau belum gitu ya. Jadi, kita akan bahas lagi materi ini sebelum puas gitu ya. Terima kasih untuk Cynthia sama Dodi ya. Jadi, tolong diperbaiki ya presentasinya. Utamanya diisi yang bagian referensi. Dan itu dikembalikan ke grup kelas. Sehingga minggu depan masih kita bahas elastisitas 1 kali pertemuan lagi. Sebelum kita membahas tentang uasnya ya. Oke, silakan berikutnya, Evi. Katanya mau presentasi. Silakan, Evi. Apakah Evi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi? Atau kegalauan saya tentang Apa sih itu elastisitas dengan bahasa yang sederhana? Kemudian jenis-jenis elastisitas itu apa aja? Apakah Evi bisa menjelaskan? Kalau Evi benar, berarti Evi tidak perlu ikut ujian akhir semester. Silakan, Evi. Bisa dijelaskan presentasinya, Evi. Baik, Bapak. Coba Evi jelaskan ke teman-teman ya. Dengan bahasa yang sederhana. Apa sih itu elastisitas? Atau apa sih itu konsep elastisitas? Apakah sudah terlihat, Bapak? Di saya belum. Belum muncul, Evi. Mungkin sinyalnya. Ya, sambil jalan aja dijelaskan coba. Oke. Ya, sudah terlihat. Baik, sebelumnya Om Sofiastu. Selamat sore semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Selanjutnya, yang pertama yang saya bahas itu mengenai konsep elastisitas. Yang kedua ada elastisitas penawaran. Itu akan dibagi materinya. Yang pertama, konsep elastisitas penawaran. Yang kedua, koefisien dan rumus elastisitas penawaran. Yang ketiga, merupakan macam-macam elastisitas penawaran. Dan yang keempat, contoh soal dari elastisitas penawaran. Selanjutnya, ada elastisitas permintaan. Yang pertama, itu ada materinya konsep elastisitas permintaan. Yang kedua, koefisien dan rumus elastisitas permintaan. Yang ketiga, macam-macam dari elastisitas penawaran. Dan yang keempat, contoh soal dari elastisitas permintaan. Baik. Nah, di sini, pengertian dari elastisitas, dari yang saya dapatkan dari beberapa website yang ada dari beberapa obuk saya waktu SMA. Yang pertama itu, dalam ilmu ekonomi juga sudah dijelaskan oleh Dodi, bahwa elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variable dengan perubahan variable lainnya. Nah, di sini, dari yang kita ketahui, elastisitas itu berasal dari kata elastis. Nah, elastis di sini berarti pemuluan. Artinya, elastis itu, barangnya itu elastis, yaitu bisa berubah, tapi dia itu akan bisa kembali sepuluh semula lagi. Nah, menurut saya secara sederhana, elastisitas itu merupakan suatu perubahan yang terjadi terhadap suatu barang maupun suatu harga, di mana harga tersebut dapat mempengaruhi barang-barang yang diminta ataupun yang ditawarkan, sehingga tingkat kepekaan tingkat kepekaan ataupun respon dari perubahan tersebut akan mempengaruhi perubahan barang-barang lainnya. Oke, saya bantu presentasi, Evi. Itu di poin yang kedua itu, Evi sudah mencoba untuk menjelaskan arti dari elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Pengaruh perubahan harga, berarti ada delta P di sana, delta P terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Berarti di sana kuantitas ya, berarti ada delta Q. Jadi, elastisitas itu adalah pengaruh perubahan harga atau pengaruh delta Q terhadap delta P-nya. Jadi, di soal-soal yang sebelumnya, yang dibahas sama Dodi dan Cynthia, itu kan kata-kata awalnya pasti ada perubahan harga kan. Harga barang awalnya sekian, kemudian berubah jadi sekian. Akibat dari perubahan harga itu atau delta P itu, maka kuantitas barangnya yang semula dari sekian menjadi sekian. Berarti itu adalah delta Q. Jadi, apa itu elastisitas? Sederhananya ya, seperti yang ditulis Evi tadi ya. Pengaruh perubahan harga terhadap tingkat perubahan dari kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan. Berarti dengan kata lain, pengaruh delta P terhadap delta Q. Sampai di sini jelas? Gimana teman-teman yang lain? Oke, untuk sementara pakai dulu definisi itu sambil nanti saya berikan tugas ya. Jadi, kalau kita mau, kita masuk ke poin ketiga ya. Jadi, kalau kita mau menjelaskan elastisitas, berarti kita pakai rasio atau perbandingan. Jadi, nanti rumusnya itu kan ada per-per, kalau tadi itu kan ada delta Q. Apa di atasnya? Delta Q ya. Delta Q per delta P. Kalau sudah ada per itu kan sudah tentang rasio ya atau perbandingan ya. Jadi, ukuran yang mengukur derajat kepekaan atau derajat elastisitas dari suatu barang itu kita pakai rasio. Jadi, kita bandingkan antara tingkat perubahan harganya dengan tingkat perubahan kuantitasnya. Jadi, nanti akan ada rasio yang lebih besar dari satu, ada rasio yang lebih kurang dari satu, ada rasio sama dengan nol, dan seterusnya. Jadi, itu berasal dari perbandingan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Itu ada kata-kata variabel ya. Variabel itu maksudnya delta P sama delta Q-nya. Jadi, kita membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi, kita rasiokan dia, nanti baru kita akan tahu berapa derajat kepekaan barang itu terhadap, dilihat dari sisi elastisitas gitu. Sampai di sini jelas dulu? Ada pertanyaan? Ya, nanti dicontoh soal deh. Contoh soalnya pasti bisa dipahami ya. Slide berikutnya apa, Evi? Nah, belum. Nah, di sini, untuk konsep elastisitas itu, dari buku yang saya baca, yaitu buku Matematika Ekonomi dan Bisnis dari Nata Wirawan, bahwa elastisitas itu merupakan aplikasi dari turunan fungsi. Sehingga, elastisitas itu dinyatakan sebagai y terhadap fungsi x dari fungsi y sama dengan fx. Merupakan perbandingan yang relatif dengan variabel yang terikat y terhadap perubahan relatif dalam variabel bebas x. Menurut saya, dari penjelasan... Ini sebenarnya sudah Evi jelaskan di slide sebelumnya ya. Ini itu adalah asal mula dari rumus yang ditulis Dodi dan Sintia yang di kotak tadi, atau yang Evi tulis di kotak ini. Jadi, ini konsep dari turunan ya. Kalau Evi tulis tadi itu turunan fungsi. Itu kan ada delta P per delta Q dikali P per Q kan. Nah, itu sebenarnya Evi mencoba untuk menjelaskan dapat dari mana si rumus itu. Itu berasal dari penjelasan ini. Ya, mungkin untuk sementara dilewati dulu Evi ya. Ya, baik Bapak. Ya, jadi kita belum belajar deh dari mana dapat rumusnya. Kita di sini belajar untuk menggunakan rumusnya dulu ya. Oke. Baik, di sini saya mau mencoba menjawab pertanyaan Bapak tadi. Apakah benar apa namanya itu elastisitas itu terdiri dari dua, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Hal itu menurut saya benar Bapak. Mengapa demikian? Karena setiap jenis-jenis elastisitas yang saya bawakan sekarang dengan yang tadi yang diberikan Rodi dan Sintia, itu memang ada tiga jenis elastisitas. Tetapi, dalam setiap elastisitas ini akan terdapat unsur permintaan dan penawaran. Yang membedakan itu hanyalah dalam elastisitas silang misalnya, itu elastisitasnya itu terjadi karena adanya perubahan harga dari barang lainnya. Misal barang substitusi ataupun barang komplementer. Nah, sedangkan kalau dalam elastisitas pendapatan, itu perubahannya itu didapat atau disebabkan oleh adanya pendapatan real yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Nah, sedangkan untuk elastisitas harga, elastisitas harga itu ditentukan atau disebabkan oleh dari harga barang itu sebelumnya. Itu nanti yang akan kita bahas mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Sekian Bapak tanggapan saya. Elastisitas harga dijelaskan Evi di sini? Ada, Bapak. Mana slide-nya? Ini. Sebentar. Belum terlihat di saya. Oke. Jadi, soal-soal yang apa namanya, yang tadi dituliskan oleh Dodi dan Sintia, itu adalah soal-soal yang masuk dalam konsep elastisitas harga. Jadi, soal elastisitas harga itu pasti ada keterangan harga awalnya, kemudian ada perubahan kuantitas. Jadi, itu contoh soal dari elastisitas harga. Dan setiap bagian dari elastisitas harga, silang dan pendapatan, itu akan ada elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi, soal yang Dodi sama Sintia tadi, itu masuk dalam elastisitas harga. Jadi, nggak ada pengaruh barang lain. Kalau ada pengaruh barang lain harganya, misalkan suatu barang A dan B memiliki hubungan substitusi. Barang A memiliki tingkat kenaikan harga sekian. Dan tingkat kenaikan barang A itu berpengaruh terhadap barang B. Itu adalah elastisitas silang. Coba baca pengertian elastisitas silang. Jadi, suatu harga barang itu dipengaruhi oleh harga... Apa, elastisitas silang tadi tulisnya, Evie? Itu perubahan yang terjadi akibat adanya pengaruh dari harga barang lain. Nah, itu termasuk elastisitas silang. Tapi kalau soal Dodi sama Sintia tadi, itu masuk elastisitas harga. Jadi, kita hanya membandingkan dua variable, yaitu di sana adalah perubahan kuantitas barang yang diminta atau yang ditawarkan dan juga dilihat dari perubahan harganya. Berarti hanya ada delta P dan delta Q dari satu barang saja. Sampai di sini jelas terkait jenis-jenis elastisitas? Jadi, elastisitas itu dibagi tiga. Elastisitas silang, elastisitas pendapatan, dan elastisitas harga. Jadi, kita akan lebih banyak bahas lebih ke elastisitas harga. Hanya melihat dari satu barang saja. Kemudian nanti elastisitas harga itu akan dibagi menjadi elastisitas yang terkait dengan permintaan dan juga yang terkait dengan penawaran. Sampai di sini jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jadi, soal-soal yang tadi Dodi dan Sintia itu termasuk dalam konsep elastisitas harga. Karena ukurannya itu atau rasio perbandingannya kita hanya pakai dari perubahan harga dan perubahan kuantitas dari satu jenis barang saja. Berikutnya apa, Evie? Materinya selainnya? Contoh soalnya ada? Ada, Pak. Konsultar. Oke. Coba deh, lihat satu contoh soal saja. Jadi, jenis-jenis elastisitas dan grafiknya teman-teman bisa cari di internet ya itu sudah banyak sekali ada. Mungkin kita lihat dulu contoh soal agar kita bisa dapat bayangan. Jadi, minggu depan kita lebih banyak menghitung mengenai elastisitas ya. Nah, ini elastisitas permintaan berarti terkait dengan kuantitas barang yang diminta. Oke. Semua sudah baca soalnya? Oke. Nah, ini elastisitas permintaan pasti ada kuantitas barang yang diminta gitu nanti. Semua sudah baca kan soalnya ya? Ini sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi, nanti akan hanya hanya akan ada dua variabel saja delta P sama delta Q hanya dari satu barang gitu ya. Misalkan pada saat harga 500 jumlah barang A yang diminta adalah 25 unit kemudian harganya turun menjadi 250 dan jumlah barang A itu yang diminta jadi 50. Jadi, ketika harga barangnya turun kemudian permintaannya menaik gitu ya. Jadi, ini elastisitas harga. Karena ada dua indikator saja yaitu delta P, perubahan harga, dan delta Q, perubahan kuantitas. Kemudian, tentukan besar koefisiennya. Kemudian, grafiknya dan maknanya gitu. Jadi, kita akan bahas soal ini minggu depan. Jadi, sebagian besar soal-soal yang kita bahas itu lebih ke elastisitas harga gitu ya. Kemudian, di sana kan nanti dapetnya dua. Kenapa elastis? Ya, karena nilainya lebih dari satu. Nilai elastisitas, elasticity of demand-nya. Nah, kemudian kalau barang itu elastis, artinya apa? Berarti barang A itu gimana? Nah, itu yang paling penting dari konsep elastisitas gitu ya. Oke, berikutnya, Evi, penjelasannya. Oke, ini grafiknya. Kita bahas minggu depan ya. Berikutnya apa slide-nya? Elastisitas penawaran. Oke, berarti sama soalnya ya? Sama, Bapak. Oke, jadi masih pakai elastisitas harga. Tapi nanti kata-katanya adalah barang yang ditawarkan. Bukan barang yang diminta jadinya. Karena di soal yang tadi, itu adalah elastisitas permintaannya. Soalnya mana, Evi? Jadi minggu depan kita akan pakai soalnya Evi, soalnya Dodi, dan soalnya Cynthia untuk menjelaskan perhitungan dari elastisitas ya. Sudah, Bapak. Dan contoh barangnya nanti. Nah, ini ya. Ini contoh elastisitas penawaran. Berarti kata-katanya pakai, pasti kuantitas penawaran gitu. Jadi pada saat harga 300, jumlah barang yang ditawarkan jadi 32. Itu kondisi awalnya. Kemudian harganya naik, jadi 300-500. Jumlah yang ditawarkan jadi 40. Nah, itulah besarnya koefisien. Kemudian gambarlah grafik dan jelaskan makna. Maknanya apa. Nah, itu dia dapatnya 0,75. Kan lebih kurang dari 1 kan? Kurang dari 1. Maka artinya inelastis. Berarti inelastis itu maksudnya gimana? Dan yang kita akan bahas lebih banyak ke soal-soal terkait dengan elastisitas harga. Oke, jadi secara umum kita sudah bahas jenis elastisitas ya. Itu ada tiga. Ada elastisitas hilang, elastisitas pendapatan, dan elastisitas harga. Dan yang kita bahas untuk materi kali ini itu akan lebih banyak ke elastisitas harga. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Sudah jelas ya? Jadi minggu depan kita lebih banyak bahas ke contoh-contoh soalnya. Jadi yang seperti soal Dodi, Sintia, dan Evi yang ini. Yang ini kita belum bahas contoh soalnya ya. Delta P itu dapat dari mana? Delta Q itu dapat dari mana? Kemudian apa artinya kalau dia inelastis, elastis, dan seterusnya. Itu kita akan bahas minggu depan. Jadi kuliah ini saya simpulkan. Elastisitas itu sebenarnya adalah tingkat kepekaan perubahan, sorry, tingkat kepekaan barang terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan barang itu. Contoh sederhananya adalah dalam elastisitas kita membandingkan antara variable satu dengan variable yang lain. Misalkan kalau elastisitas harga, kita membandingkan antara variable perubahan harga barangnya dengan variable perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga itu. Jadi soal-soal dari elastisitas harga itu pasti awalnya itu harga barang sekian, kemudian harga barangnya turun, maka permintaan penawarannya jadi sekian. Jadi awalnya itu ada delta P, setelah delta P ada itu baru ada delta Q. Kemudian kita bandingkan delta P dengan delta Q-nya untuk mendapatkan indikator barang itu masuk ke elastisitas yang mana. Apakah inelastis, elastis sempurna, dan seterusnya. Jadi elastisitas itu adalah derajat bagaimana barang itu merespon perubahan terhadap lingkungannya sendiri. Atau derajat kepekaan lah. Atau derajat perubahan barang terhadap variable yang ada di dalam barang itu. Jadi contoh soalnya mungkin lebih paham nanti lihat di contoh soal aja. Dan derajat kepekaan itu bisa dijelaskan dengan inelastis, elastis sempurna, apalagi elastis yang lainnya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu. Jadi saya berikan tugas ke teman-teman kelas 1H ya. Tugasnya satu aja. Carilah jenis-jenis ininya. Sorry, carilah indikator-indikator elastisitasnya. Misalkan, kalau dia lebih besar dari 1, dia dimasukkan apa? Kalau dia kurang dari 1, dimasukkan apa? Kalau dia sama dengan 0, dimasukkan apa? Dan seterusnya. Itu silakan buat di buku catatannya. Nggak usah dihafal. Karena nanti itu kan sangat bermanfaat ketika ujian nanti. Itu aja tugasnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Yang lain, ada pertanyaan? Jadi tugasnya itu aja ya. Buat indikator terkait dengan elastisitasnya. Kalau dia lebih besar dari 1, apa artinya? Kurang dari 1, apa artinya? Sama dengan 0, apa artinya? Itu aja tugasnya. Jadi minggu depan kita akan membahas contoh-contoh soal yang dari Dodi sama Cynthia dan dari Evi tadi. Oke. Kita akan bahas contoh soalnya. Jadi minggu depan lebih banyak hitungan. Setelah itu baru kita uas. Nanti saya akan berikan kisi-kisi materi apa yang akan kita uaskan ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman kelas 1H tentang elastisitas? Tidak, Pak. Jadi konsep elastisitas itu kan lebih dipahami kalau kita udah mendefinisikan elastis sempurna itu apa artinya? Inelastis itu apa artinya? Jadi teman-teman pasti paham dah kalau langsung belajar dari model hitungannya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak, Pak. Ya, karena Evi udah bagus menjelaskan ya. Evi udah bagus materinya. Cuma tadi di presentasinya Evi juga kurang dengan sama dengan yang lain karena nggak ada referensi ya. Dan contoh soalnya juga bagus. Jadi nanti saya akan putuskan apakah Evi ikut puas atau tidak setelah pertemuan minggu depan ya. Jadi Evi kurangnya tadi Evi nggak isi referensinya dapet dari mana? Sama seperti Sama maaf, Pak. Ya, nggak. Evi nggak perlu minta maaf. Saya minta maaf ya karena saya mengajar. Jadi Sama maaf, Pak. Di bawah setelah repeating-nya itu ada referensinya dulu. Oh gitu ya. Oke deh, nggak apa-apa. Nanti dikirim ya ke grup kelas, Evi. Nanti saya akan putuskan apakah Evi ikut puas atau tidak. Minggu depan ya. Sabar ya, Evi. Jadi silakan nanti Dodi, Sintia, dan Evi perbaiki PPT-nya. Utamanya referensinya dapet dari mana. Sehingga nanti teman-temannya bisa merujuk referensi itu untuk melihat contoh-contoh soal yang lain atau materi terkait elastisitas. Oke, terima kasih ya buat Evi. Kemudian buat Dodi, Sintia. Kemudian Suryawan tadi. Terus Mardyante. Terima kasih banyak. Jadi kita lanjutkan minggu depan terkait dengan perhitungan. Jadi minggu depan kita bahas perhitungannya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Semua jelas? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman kelas 1H yang sudah berkenaan ikut kuliah. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan ya. Terima kasih sekali lagi ya buat Dodi, buat Sintia, kemudian buat Evi, buat Suryawan, buat Mardyante, dan buat teman-teman yang sudah hadir dan yang sudah memberikan jawaban tadi yang sudah menanggapi. Terima kasih banyak. Jadi kita akan lanjutkan kuliah kita minggu depan ya. Semoga semua sehat ya. Jangan lupa Dodi, Evi, dan Sintia kirimkan materinya ke grup kelas setelah diisi perbaikan berupa referensinya ya. Kalau Evi sudah lengkap, silakan dikirim langsung ke grup kelas ya. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa dan semoga kita semua sehat selalu. Jadi materi minggu depan, sorry, pertemuan minggu depan masih lagi sekali kita akan bahas perhitungan tentang konsep elastisitas ya. Terima kasih bagi yang udah bisa meninggalkan Google Meet-nya ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.